Pendekar Kembar Jilid 13 Waktu Boh Chin berpaling dan bayangan Tioh Yong Mi dan Hong Put Pau sudah tidak kelihatan lagi, ia menjadi lupa rasa sakit dan memaki, keparat, meninggalkan kawan dalam keadaan bahaya, sungguh bukan manusia diam-diam Ye Ui menggeleng kepala, seorang paderi Sio Lin Si, tapi mengeluarkan kata-kata kotor demikian, sungguh tidak pantas. Ia tidak tahu bahwa Boh Chin sudah lebih 30 tahun dipecat dari Sio Lin Si, dia minum arak dan makan daging, benar-benar seorang Husio Sontolio meski lahirnya dia masih memakai jubah paderi. Lekas singkirkan kakimu, tulang punggungku sudah remuk, mana sanggup menahan injakanmu sekeras ini, kalau tidak lekaskah singkirkan kakimu, bisa mati aku, kata Boh Chin dengan dugolnya. Memangnya kau masih ingin hidup dan berat Ye Ui, segera ia bermaksud menginjak mampus Husio Sontolio itu cepat Boh Chin berteriak, nanti dulu, tunggu. Mendiang ayahmu bukan mati di tanganku, jangankah salah membunuh orang Ye Ui melonggarkan injakannya dan bertanya, habis siapa pembunuhnya orang yang ikut mengerubut ayahmu dahulu ada ratusan banyaknya? Tutur Boh Chin dengan meringis, meski aku termasuk di antara pengeroyok itu, tapi sekali saja aku tidak sempat menyerang ayahmu, bahkan ingin mendekat saja tidak dapat, mana bisa aku menjadi pembunuhnya? Hek to mekar, hanya dengan sedikit kepandayanmu ini memangnya dapat kau lawan ayahku amarhum jengek Ye Ui, nah, ku tanya padamu siapa pembunuhnya? Lekas mengaku Boh Chin menggeleng, sahutnya, orang sebanyak itu, aku tidak melat jelas siapa yang mencelakai ayahmu, Ye Ui pikir ucapan orang memang juga benar, Orang sudah terluka parah, rasa dendam sudah terlampias, tindakan Ye Ui biasanya tahu batas, maka dia lantas menyingkirkan kakinya Ucapnya sambil menghela nafas, lekas enyah kau melihat tampangmu, mustahil ayahku dapat dicelakai olahmu sampai sekian lama barulah Boh Chin sanggup merangkak bangun, meski sudah keok dan dalam keadaan setengah mati, mulutnya tetap tidak mau kalah Ucapnya, ah, juga belum tentu Biarpun lihai ayahmu juga tidak melebihi tohso, tapi kakek bungkuk itu dapat kubinasakan dengan sekali pukul saking gusarnya Ye Ui mendepatnya pula sehingga terjungkal Makinya, gedebah masih berani omong besar tapi kulit muka Boh Chin memang tebal, dia masih bergumam, buktinya memang begitu tua bangka bungkuk itu sedikit pun tidak berguna Ucapnya, mana dia sanggup melawan diriku Ye Ui terus mencengkeramnya bangun sambil membentak, kaya bagaimana tohso mati di tanganmu Lekas ceritakan sejujurnya cengkeraman Ye Ui itu persis di bagian tulang punggungnya yang patah, karuan Boh Chin kesakitan hingga dahi penuh buturan keringat Sambil meringis ia berteriak, akan ku ceritakan lepaskan cengkeramanmu maka dilepaskanlah tangan Ye Ui dan terpaksa Boh Chin menceritakan kejadian yang sebenarnya Kiranya sehabis pertarungan sengit di Mas Yao Hong dulu, kesehatan tohso selalu terganggu dan tidak pernah sembuh Tahun itu, setelah dia mengajarkan jurus yang sim kiam kepada Lin Hing Kiok dan meninggalkan Hek Po dalam keadaan masih sakit Ia bermaksud mencari seorang ahli waris agar dapat mewakili dia menghadiri pertemuan di Mas Yao Hong Ia menyesal Lin Hing Kiok adalah anak perempuan, kalau tidak tentu Hing Kiok dapat disuruh mewakilinya Tohso merasakan kesehatannya tidak mungkin pulih kembali, sakitnya semakin parah dan setiap saat bisa menghembuskan nafas terakhir Dalam keadaan cemas dan sukar mendapatkan ahli waris, yang diketemukan justru Teksian Hyeong Ketiga gembong penjahat itu dapat mengenali Tohso adalah seorang anggota Jip Ken Soh, timbul pikiran jahat mereka untuk mendapatkan manfaat atas diri kakek cacat itu Mereka pura-pura merawat kakek bungkuk itu Tohso menyangka mereka adalah orang baik, mengingat gerak-gerik sendiri tidak leluasa lagi, maka ia minta ketiga orang itu ikut bantu mencarikan seorang murid baginya Bu Teksian Hyeong berhasil memancing dan mengetahui maksud tujuan kakek bungkuk itu Mereka tidak membantunya mencari ahli waris, sebaliknya malah memaksa si kakek mengajarkan jurus yang sin kiam kepada mereka Baru sekarang Tohso mengetahui Bu Teksian Hyeong bukan manusia baik-baik, tapi sudah kasih tenaga dalamnya sudah hilang sama sekali Mana dia mampu melawan ketiga pengganas itu Dengan sendirinya Tohso tidak rela mengajarkan ilmu pedangnya kepada orang jahat dengan segala daya upaya Bu Teksian Hyeong Tetap sukar memaksa si kakek bungkuk menuruti kehendak mereka Dasar watak Boh Chin memang pemarah, dalam gusarnya ia telah menghantam si kakek bungkuk hingga mengakibatkan kematiannya Demikianlah, setelah mengerti duduknya perkara, diam-diam Yeui, merasa menyesal bagi Tohso setelah bercerita Boh Chin merangkak bangun, baru berjalan dua-tiga langkah, ia menoleh dan menambahkan Meski Tohso lagi sakit, tapi sekali hantam dapat kematikan dia, kejadian ini sama sekali bukan karangan tapi kejadian benar-benar Sungguh peristiwa yang dapat kubanggakan di dunia Kang Ou Sungguh Yeui tidak menyangka manusia ini sedemikian rendah dan tidak tahu malu Dengan murka ia memburu maju dan menghantam tepat di dada Boh Chin sambil membentak Tidak punya muka padahal hantaman Yeui ini hanya menggunakan tiga bagian tenaganya Tapi kontan Boh Chin tumpah darah dan tidak berani banyak omong lagi Cepat ia berlari pergi dengan sempuyongan Yeui memandang sekelilingnya, entah sejak kapan si Tohso tua juga sudah menghilang Dengan lesu ia kembali ke hotel, ia pikir Tohso sudah mati Di dunia ini orang yang mahir siang sin kiam kini tinggalin hingkiok saja Tapi nona itu tidak mau mengajarkannya, apa dayanya? Lalu terpikir pula olehnya, pek gewe cap gau, tinggal tiga hari lagi Sudah waktunya harus ku berangkat ke Mas Yao Hong Bila terlambat, pesan guru mungkin tak dapat ku laksanakan Ia menuju ke kamar, dilihatnya Lin hingkiok telah menyongsongnya dan bertanya Dengan siapa kau berkelahi tadi Yeui Tau si nona diberitahu oleh pelayan hotel Maka ia menjawab dengan ketus Kau tidak kenal dia Untuk apa tanya maksud baik hingkiok telah diterima dengan kasar begitu Tentu saja si nona sangat mendongkol Ucapnya dengan gemas Selanjutnya biar kau mati dipukul orang juga takkan ku peduli lagi Yeui tidak menghiraukan omelannya Segera ia membereskan rekening hotel dan menyewa sebuah kereta Hingkiok dibiarkan menumpang kereta Ia sendiri menunggang kuda mengikut di belakang kereta dan menujulah mereka ke binteng Hokkien Timur Pagi-pagi sekali hari Pek Gwe Capgo mereka sampai di atas puncak gunung Tinggomas Yauhang beribu kaki di atas permukaan laut Berdiri di atas puncak Sejauh Nacu memandang hanya lereng gunung belaka berlerot-lerot entah berapa panjangnya Dahulu di jaman Kaisar Bute Dinastihan Seorang pembesar bernama Tong Hongsyok telah diutus menjelajahi semua pegunungan ternama di dunia ini Untuk diberi nama setiba di sini Tong Hongsyok sangat tertarik oleh pemandangan alam yang indah di sini Dan disebutnya gunung ini sebagai gunung ternama nomor satu di dunia Kini Yeui sendiri berada di puncak gunung ini Diam-diam ia pun memuji dan mengakui kebenaran gelar gunung nomor satu ini Hingkiok juga sangat tertarik oleh keindahan alam di puncak gunung ini Terutama batu-batuan yang serba aneh ini Dia menjadi melupakan segalanya Katanya dengan suara merdu To aku, konon tai losan ini ada 36 puncak, 72 gua dan berpuluh tempat pesiar lain yang indah Maukah kita mengunjunginya satu persatu Yeui hanya bersuara singkat dan tidak menanggapinya Melihat sikap Yeui yang tidak mengacuhkan dirinya itu Hingkiok menjadi dongkol pula Katanya, kau tidak mau menemani aku, biarku pesiar sendirian Habis berkata segera ia hendak melangkah pergi Yeui menghela nafas, ucapnya, kesehatanmu belum pulih Mana boleh ku temani kau berpesiar Hingkiok tergerah terpaksa ia berdiam di situ dan tidak menyinggung lagi tentang pesiar segala Melibat sekitar situ tidak ada bayangan seorang pun Yeui bergumam, berapa lama lagi baru dia akan datang Hingkiok pilih sepotong batu besar halus serupa kursi dan duduk di situ Ia pandang Yeui dengan termangu-mangu Sorot matanya yang lembut pasti akan menyiurkan hati siapapun juga Akan tetapi Yeui tidak merasakan apa-apa Ia mondar-mandir sendirian kian kemari Mendadak terdengar suara langkah kaki orang Semangat anak muda itu berbangkit Waktulah memandang ke sana Dilihatnya yang muncul adalah seorang tosu tua Tosu tua ini bukan lain daripada tosu yang pernah dilibat Yeui di restoran itu setiba di atas puncak Tosu itu terus duduk bersilah di situ Sampai sekian lama tetap tidak bergerak Yeui mendekatinya dan bertanya Lociampua, engkau menunggu siapa menunggu kau? Jawab si tocu mendadak Yeui terkejut, menunggu aku siapa? Siapa kau? Tosu itu tertawa Katanya, ku tahu kau ini murid Jipek Liong Masakah kau belum lagi tahu siapa dari ku ciampua Kenal guruku tosu tua itu menghela nafas? Laku berucap Sepuluh tahun tidak bertemu Tak tersangka gurumu sudah wafat Ah, rupanya engkau memang tikah sian Dewa kaki besi Seru Yeui Tapi dalam hati pun sangsi Kedua kaki tosu itu kelihatan baik-baik saja Masakah dia ini kuatui so Kakek buntung kaki tosu itu pun tidak menyebut siapa dirinya yang sesungguhnya Dia tetap duduk tanpa bergerak Lociampua menunggu siapa lagi tanya Yeui Tosu tua tidak menjawab Tapi bergumam sendiri Seharusnya sudah datang Yeui tahu apa yang dimaksudkan orang Ucapnya dengan tersenyum getir Mereka takkan datang lagi Tosu tua menengadah dan memandangnya sekejap Tanpa tanya apa arti ucapannya itu Tak terpikir olehnya bahwa di antara Jip Kenso Kecuali dirinya sendiri Tidak ada satupun kakek lain yang bakal hadir lagi di sini Ia terus berduduk hingga 2-3 jam lagi Sang Surya sudah berada di tengah Cakrawala Rupanya si Tosu tua tidak sabar menunggu lagi Mendadak ia berbangkit dan berseru Baiklah, boleh bertanding lebih dulu Yeui tahu pertandingan ini adalah pertarungan penentuan Tidak perlu banyak adat dan sungkan segala Segera ia meloloskan pedang kayu dan berdiri tegak dengan prihatin Tosu tua berkata dengan taacuh Kemarin dulu ku saksikan kau menghajar Butek Sam Hiong Kepandaian Ji Heng tampaknya sudah seluruhnya diajarkan kepadamu Janji pertemuan dahulu menetapkan semuanya harus hadir Kini Ji Heng sudah wafat dan tak dapat hadir dan diwakilkan kepadamu Betapapun kau adalah angkatan muda Begini saja, asalkan dapat kau kalahkan diriku Segera akan kuajarkan jurus kayaan tiam hoatku Dan tidak perlu lagi menunggu mereka Diam-diam Yeui mendongkol Ia pikir bilakah guruku meninggal? Kenapa selalu dikatakan sudah wafat? Kan sama seperti mengutuki beliau Ia tidak tahu bahwa menurut perjanjian Jip Khenso dahulu Kecuali orang yang mati Maka janji pertemuan ini harus dihadiri sendiri Terpikir pula oleh Yeui Kelima kakek yang lain sudah meninggal Ditunggu sampai dunia kiamat juga takkan muncul Mau tak mau kau harus bertempur sendirian denganku Tapi dia tidak mau memberitahukan tentang meninggal niat kelima kakek yang lain Ia khawatir hal ini akan mempengaruhi pikiran si Tosu Tua Andaikan dirinya menang juga tidak gemilang Dalam pada itu Tosu Tua telah melolos sebatang pedang panjang Bentuknya antik Ia pandang pedang kayu Yeui dan berkata Pedangku ini bernama jing tiok, bambu hijau Tajamnya luar biasa kau barus hati-hati Pedang kayu wampu ini tidak takut kepada senjata tajam macam apapun Jawab Yeui Oha si Tosu Tua bersuara singkat Dengan prihatin ia berkata Nah, boleh mulai serang dulu Yeui Tidak bersuara lagi Pedang menusuk miring ke samping terus diputar balik Seketika tercipta tiga kuntum bunga cahaya Gerakan ini dalam Tian San Tiam Hoat disebut Sam Hoa Hian Hood atau tiga bunga dipersembahkan kepada Buddha Suatu jurus pembukaan penghormatan Terima kasih kata si Tosu Tua dengan tersenyum Pedang hambu hijau juga bergerak ke kanan dan ke kiri Dia memutar dengan enteng Tapi lantas membentuk tujuh kuntum bunga cahaya Terkesiap hati Yeui Pikirnya, paling banyak aku cuma mampu menciptakan lima kuntum cahaya Dia sekaligus dapat menciptakan tujuh kuntum Nyata ilmunya jauh di atas diriku Ia tidak berani gegabah lagi Dengan penuh perhatian ia hadapi si Tosu Tua sebagai lawan tangguh Tosu Tua lantas memutar pelahan pedangnya Serem tak ia mainkan ilmu pedangnya yang hebat Dahulu Tosu Tua ini pun menggunakan jurus ini untuk menempur Jipek Kliong Sampai ribuan gebrakan tetap sukar di bedakan unggul dan asor Dan sekarang Tian San Tiam Hoat yang dimainkan Yeui Yeui ini juga ilmu pedang yang pernah dimainkan Jipek Kliong dahulu Jadi terhadap Tian San Tiam Hoat si Tosu sudah apal Setiap kali Yeui memainkan satu jurus Segera ia tahu apa jurus berikutnya Sebaliknya Yeui sama sekali tidak kenal ilmu pedang si Tosu Dengan demikian jelas Yeui ada di pihak yang rugi Hanya belasan gebrakan saja dia sudah terbesar Untung dia sangat cerdas Melihat gelagat tidak menguntungkan Cepat ia ganti siasat Dimainkannya ilmu pedang ciptaan Kan Yokoan Ilmu pedang Kan Yokoan itu mengutamakan cepat dan ganas Belum pernah si Tosu melihat ilmu pedang demikian Seketika ia jadi terdesak sehingga keadaan dapat dikembalikan Yeui menjadi sama kuat akan tetapi setelah ratusan jurus Mulai kelihatanlah keuletan si Tosu Tua Makin lama permainan pedang Yeui tambah lamban Pedang yang dipegangnya terasa makin berat Maka Yeui kembali terdesak Yeui tidak mampu melancarkan serangan cepat Sehingga daya serang ilmu pedang ciptaan Kan Yokoan itu Cuma enam bagian saja yang dapat dikembangkan setelah beberapa puluh jurus berlangsung Setiap saat Yeui ada kemungkinan akan dikalahkan Diam-diam ia mengeluh Tidak, tidak boleh kalah Aku tidak boleh kalah Dilihatnya pedang si Tosu Tua lagi menyambar dari atas Yeui merasa tidak sanggup menangkis Cepat ia putar pedang kayu Dimainkan jurus putbah kiam Jurus serangan si Tosu ini adalah satu jurus ciptaannya sendiri yang paling dahsyat daya serangan Ia yakin Yeui pasti tidak mampu bertahan lagi Siapa tahu pada saat terakhir mendadak anak muda itu memainkan jurus putbah kiam Yang pernah membuatnya pusing kepala karena tak mampu mematahkannya Ketika pedangnya bertemu dengan tabir cahaya pedang yang dipasang Yeui Seketika jurus serangan kebanggaannya itu sirna tanpa bekas Daya serangnya sama sekali tak dapat dikembangkan Si Tosu Tua sudah terlalu apal terhadap jurus putbah kiam ini Entah sudah berapa kali pernah dimainkan jipek kliong dan dirinya tidak pernah mampu membobolnya Kini setelah jurus ini diajarkan kepada muridnya dan tetap tidak dapat membobolnya Maka betapa pedih perasaannya sungguh sukar dilukiskan Awas bentaknya segera kembalilah menyerang lagi Serangan ini terlehih dahsyat daripada serangan tadi Yeui terkejut, ia tahu inilah jurus khayan kiam hoat Cepat ia mainkan jurus putbah kiam dengan lebih rapat Ketika pedang si Tosuher temu dengan tabir pedang Yeui Sekali ini ujung pedang fa dapat menembus dan tiada tanda-tanda teralang Daya serangnya juga tidak terpatahkan Diam-diam hati si Tosuher girang pikirnya Betapapun tenaga dalam bocah ini masih cetek Kalau tidak manaku mampu menembus pertahanannya Dengan jurus ini daulu si Tosuher hanya sanggup menggetar mundur pertahanan jipek kliong Dan tidak dapat menembus tabir cabaya pedangnya Tapi sekarang dia dapat membobolnya Tentu saja sangat girang gam diam ia membatin Sekali ini kau harus menyerah kalah Siapa tahu ketika ujung pedang sudah mencapai titik terakhir Rasanya lawan tetap tidak tertusuk Keruan Tosu itu terperanjat Cepatlah menarik kembali pedangnya Dan melongo ke simak Yeui juga berhenti dan menarik nafas Air mukanya rada pucat dan jantung masih berdebar Pikirnya sungguh berbahaya apabila tabir pedang terakhir di bobol lawan Saat ini aku tentu sudah kalah Kiranya jurus putbah kiam itu telah dapat dilatih oleh Yeui Sehingga mampu menaburkan sembilan lapis tabir cahaya Jurus serangan si Tosu tadi berturut-turut Sudah membobol delapan lapis cahayanya Sampai tabir kesemijan barulah habis daya serangnya Apabila Yeui hanya mampu memasang delapan lapis tabir Jelas dia pasti sudah kalah oleh si Tosu Mendadak terdengar Tosu itu bersiul panjang Teriaknya Coba lagi satu kali dia tetap menyerang dengan jurus tadi Tapi serangnya bertambah kuat Melihat kehebatan lawan Yeui tidak berani lagi bertahan dengan putbah kiam Tapi balas menyerang dengan jurus sandalannya Bute kiam yang hebat teriak si Tosu tua Maka terjadilah adu pedang Kering Pedang kayu Yeui terlepas dari pegangan Tosu tua tertawa panjang Kembali pedangnya menusuk pula Pada saat yang paling gawat ini Sekonyong-konyong Yeui menggunakan tangan kiri Untuk menyambar pedang kayu yang mencelat itu Berbareng ia pun balas menyerang Hendaklah maklum Sejak tinggal di Hakpo dahulu Yeui sudah terbiasa berlatih pedang dengan tangan kiri Kini serangan tangan kiri juga tidak kurang dasyatnya Dari pengalaman tadi Yeui menyadari tenaga dalam sendiri selisih sangat jauh dibandingkan lawan Maka sekarang ia tidak mau lagi beradu senjata dengan si Tosu Mendadak Tosu itu berseru kaget Hi! Taigu kiam sungguh dia tidak menyangka jurus yang dimainkan Yeui dengan tangan kiri ini adalah jurus andalan Ken Piso atau si kakek Buntung tangan tapi dia tidak menjadi gugup atau bingung Bahkan serangannya bertambah lihai Tapi lantas terdengar lagi suara kreng Kembali kedua pedang terbentur Tangan kiri Yeui tidak mampu memegangi pedang kayu Dan tergetar mencelat Ia tidak sempat meraih dengan tangan kiri Sekali ini mangan kanan yang keburu menyambar Kembali pedang yang mencelat itu Melihat gerak perubahan Yeui sangat cepat dan aneh Padahal usianya masih muda Jelas bukan hasil latihan melulu Tentu juga bakat pembawaan Mau tak mau si Tosu memuji Kepandaian bagus belum lenyap suaranya Lagi-lagi ia menyerang dengan jurus yang sama cepat Yeui melancarkan serangan balasan untuk mengimbangi serangan lawan dalam hati Ia memperingatkan dirinya sendiri Jangan sampai beradu senjata dengan dia Akan tetap ihengantiam hoat yang dimainkan Yeui Dengan jurus yang dimainkan si Tosu tidak banyak berselisih Hanya tenaga dalam si Tosu lebih kuat daripada Yeui Jika lawan sengaja mengadu kekuatan Betapapun sukar bagi Yeui untuk mengelak Maka terdengarlah kering satu kali Pedang Yeui terlepas pula Tapi dengan tangan kiri kembali sempat disambarnya Hati si Tosu jadi tambah heran serunya Jurus ini adalah jurus andalan bubokso Anak hebat Sesungguhnya ada berapa jurus kayaan kiam hoat yang kau kuasai Sambil bicara, jurus serangannya tidak pernah berhenti Diam-diam Yeui berpikir apabila keadaan demikian berlangsung terus Kalau meleng sedikit, akhirnya dirinya pasti kalah Tiba-tiba ia mendapat akal Ia mengikuti permainan pedang kilat ciptaan Kaniwokan Ketika jurus butek kiam pada tangan kiri baru dilontarkan Mendadak ia ubah menjadi jurus taigu kiam Belum selesai jurus taigu kiam Segera ia ganti lagi menjadi jurus hang sui kiam Dengan demikian tiga jurus itu seperti dimainkannya menjadi satu jurus Hampir pada saat yang sama ia dia mengincar tiga tempat di tubuh si Tosu Dalam keadaan demikian si Tosu menjadi tidak sempat lagi menggunakan pedangnya Untuk mementur pedang kayu lawan Lambat laun ia menjadi repot Yeui tidak ayal Berturut-turut ketiga jurus itu terus dimainkan Semula rasanya tidak begitu lancar Tapi lama-lama bertambah lihai Apapun juga jaya memang pedas yang tua Meski dalam posisi tidak menguntungkan Si Tosu tua masih juga bisa menilai keadaan Digunakannya keunggulan sendiri untuk menutupi kekurangannya Ia tahu dalam hal kebagusan jurus serangan Memang sukar mengalahkan anak muda itu Harus menggunakan kekuatan yang lebih hulat untuk menghadapi lawan Segera ia mainkan jurus Haiyan Kiam Hoatnya dengan lebih dasyat Dengan demikian, dapatlah si Tosu memantapkan keadaannya yang repot tadi Karena terdesak oleh kekuatan lawan yang hebat Yeui tidak dapat banyak bergerak lagi Akan tetapi Haiyan Kiam Hoat bukan ilmu pedang biasa Satu jurus lebih banyak dikuasai Semakin hebat pula daya serangannya Kini Yeui lebih banyak menguasai dua jurus Dengan sendirinya daya serangannya tidak kepala mehebatnya Meski kalah ulet Melulu kebagusan Haiyan Kiam Hoat saja Dapatlah Yeui mematahkan setiap serangan si Tosu Maka kedudukan kedua orang kembali dalam keadaan sama kuat Setelah sekian lama lagi Lambat laun hati si Tosu mulai tidak tenteram Matelumlah, dia mainkan jurus serangannya dengan sepenuh tenaga Lama-lama terasa lelah juga sebaliknya Yeui melayani dengan cepat Bahkan berebut mendahului sehingga tidak perlu menggunakan segenap tenaganya Pula dia masih muda Bertempur satu hari penuh juga tidak menjadi soal Biarpun tenaga terkuras juga tidak habis Seperti keadaan si Tosu sekarang Jadi tambah lama tambah menguntungkan Yeui setelah bertempur lagi setengah jam Serangan si Tosu sekarang sudah mulai lemah Kini tenaga yang dilontarkan paling-paling hanya tujuh bagian daripada tenaga semula Karena tenaga berkurang, kedudukannya jadi buruk selangkah demi selangkah Ia terdesak mundur, kini dia cuma sanggup menangkis dan tidak mampu lagi balas menyerang Bila berlangsung lagi sejenak keadaannya tentu gawat sekonyong-konyong Yeui melancarkan suatu serangan kilat, lok, dengan tepat pedang kayu mengetuk pada kaki kiri si Tosu Setelah mengenai sasarannya, diam-diam Yeui merasa menyesal sebab ia pikir ketukan pasti akan membuat kaki lawan cacat Siapa tahu tubuh si Tosu tetap berdiri tegak tanpa bergeming Ketukan pedang Yeui itu seperti tidak mengenai kakinya Keruan Yeui terkejut, pikirnya, apakah kakinya terbuat dari baja? Pada saat Yeui sedang melenggong itulah mendadak pedang si Tosu menabas pedang kayu Yeui Ketika anak muda itu menyadari apa yang terjadi, namun sudah terlambat Terpaksa ia menyalurkan segenap tenaga dalam pada pedang kayunya Terdengarlah kering satu kali, kedua pedang sama-sama mencelat Yeui tergetar sehingga pergelangan tangan pegalinu dan lupa menyambar pedang yang terlepas itu Dengan tangan yang lain si Tosu tua juga tidak menyangka pedangnya akan terlepas dari cekalan Tangannya juga tergetar kesemutan, diam-diam ia menyadari tenaga dalam sendiri yang telah banyak terkuras itu Sehingga sekarang tenaga mereka sama kuatnya, apabila pertarungan berlanjut lagi, tentu dirinya kalah kuat Mendadak ia melancarkan suatu pukulan dengan tangan kiri Pada saat Yeui sedang melenggat itulah dia bermaksud menarik keuntungan untuk mengalahkan anak muda itu Di luar dugaan, meski pedang terlepas, Yeui tidak melenggong Berbareng dengan si Tosu ia pun melancarkan suatu pukulan Karena sama-sama ingin menang, serangan kedua orang sama cepatnya Ketika keduanya sama-sama menyadari apa yang akan terjadi, terdengarlah suara belang yang keras Kedua tangan masing dua melenggat dan keduanya jatuh terduduk Berbareng kedua orang juga sama-sama mengerahkan tenaga Keadaan sekarang berubah menjadi keduanya sedang mengadu tenaga murni Menyaksikan itu, Lim Hing Kiok merasa tidak tenteram Ia tahu dengan pertandingan kera begini Akhirnya salah satu pasti akan terluka parah biarpun tidak mati Tidak menjadi soal bila si Tosu tua yang kalah Jika Yeui yang celaka Lantas bagaimana nasibnya sendiri nanti? Maka cepatlah mendekati mereka serunya dengan cemas Hi, janganlah kalian bertanding lagi Janganlah bertanding lagi Dilihatnya Yeui dan si Tosu tua itu mendadak sama memejamkan mata Jelas keduanya hendak mengerahkan tenaga sepenuhnya Cepat ia berseru pula Sudahlah, kalian tiada permusuhan apa-apa Mengapa mesti mengadu jiwa kera begini? Tiba-tiba si Tosu membuka matanya dan berkata Ucapan Nona memang tepat Kita tiada permusuhan apapun Janganlah mengulangi sejarah 10 tahun yang lalu Akibat nfa kedua pihak sama cedera Tosu itu Menyadari tenaganya semakin lemah Dan akhirnya pasti akan dikalahkan Yeui yang jauh lebih muda Biarpun sekarang pertarungan kelihatan sama kuat Tapi lama-kelamaan dirinya pasti kehabisan tenaga dan kalah Maka ia berharap pertarungan itu dapat dihentikan Bila salah seorang kakek cacat lain ada yang datang lagi Dengan tenaga gabungan mereka tentu dapat mengalahkan Yeui Kelihatan Yeui juga membuka matanya pelahan dan berkata Dengan ucapan Kiam Pua ini Jadi Kiam Pua sudah mengaku kalah dan mau mengajarkan satu jurus Hayan Kiam Hoatmu Si Tosu menjadi gusar dan peratnya Omong kosong mana bisa ku kalah Tidak nanti kuajarkan Hayan Kiam Hoatku kepadamu Karena gusar tenaganya menjadi berkurang Mukanya menjadi merah padam Sampai sekian lama barulah ia dapat mengembalikan keadaan dengan sama kuat Ia tidak berani lagi lengah Ia pejamkan matu dan mengerahkan tenaga pula Dengan sendirinya Yeui juga tidak berani ayal Ia tahu pertarungan ini sangat besar Artinya cita-cita gurunya bergantung pada pertarungan ini Supaya bisa bertambah pengetahuan satu Jurus Hayan Kiam Hoat agar kelak dapat bertemu lagi dengan kogok Ia juga besar artinya dalam pertarungan ini Maka dia tidak berani lengah Ia pun memejamkan matu dan mengerahkan tenaga murni Melihat Yeui tidak mau menurut pada nasihatnya Lim Hing Kiok menghela nafas gegetun Ucapnya, sungguh aku tidak mengerti Hanya satu jurus ilmu pedang saja Mengapa dapat merangsang to aku sehingga tidak menghiraukan keselamatan sendiri Daulu to aku bukanlah orang demikian ini Mendadak seorang menanggapi Jika kau tidak mengerti Biarlah ku beritahukan kepada kau perempuan hina ini Haha, kongkong seru Hing Kiok kaget Baru saja ab bersuara Dilihatnya seorang sudah mengitar satu kali di sekeliling tempat duduk Yeui dan si tosu tua Dengan cepat sekali beberapa Hiacu kedua orang itu sudah tertutup setelah berdiri tegak di tempatnya Menang betul dia ini kongkong atau mertua Lim Hing Kiok Tek popo cooh iho andi dia mendekati Lim Hing Kiok Ucapnya dengan ketus Hektometer, kau masih punya muka untuk memanggil kongkong pada ku Hing Kiok Tidak menghiraukan arti yang terkandung dalam ucapan orang Dengan cemas ia berkata, kau kau menyerang secara licik, sungguh rendah dan tidak tahu malu Lekas kau buka hiatus mereka perempuan cabul Masa kau berani memerintah diriku mentah oh iho and Tangannya terangkat, kontan Lim Hing Kiok digenjotnya hingga mencelat setombak lebih jauhnya Dalam keadaan belum sehat Hing Kiok tidak sanggup melawan Pukulan itu membuatnya tumpah darah Untung dia masih sempat mengelak sebisanya Sehingga pukulan itu tidak menghancurkan isi perutnya Kalau tidak andaikan tidak mati tentu juga akan cacat selama hidup Melihat pukulannya tidak membinasakan Hing Kiok Oh iho andi juga tidak menambai pukulan lain Ia hanya berkata Perempuan hina, apakah kau masih punya muka untuk bertemu dengan anakku Di alam baka dengan lemah Hing Kiok Menjawab, dalam hal apa aku mesti malu untuk bertemu dengan anakmu Oh iho and menudin yeui dan berteriak Di depan gendakanmu itu Masa kau masih berani menyangkal sungguh Heki Hing Kiok tak terlukiskan dengan suara gemetar Ia berkata, kau, kau kalau kau sembarangan omong lagi Segera kau maki kau sambil bergelak tertawa Oh iho andi berseru Haha, makilah Boleh kau maki kalau berani Hing Kiok coba memandang yeui Dilihatnya anak muda itu menelungkup di tanah Sedangkan si Tosu telentang dengan matel Terbelalak sedang memandangnya Dalam keadaan biasa kedua orang itu tidak nanti kena ditutup Oh iho and, apa mau dikatakan lagi Tadi mereka sedang mengadu tenaga dalam dan sukar dilarai Seperti kata pepatah, burung kuntul bertarung dengan kerang Si nelayan yang menangkap kedua-duanya Dengan mudah saja mereka dapat ditundukan oleh Oh iho and yang ilmu silatnya jauh di bawah mereka Melihat Hing Kiok tidak bersuara lagi Dengan menyeringai Oh iho and berkata pula Hektometer, memangnya perempuan hina seperti kau juga berani memakri aku Apakah kau mintaku telanjangi kau Lalu kucoret mukamu dengan dua huruf besar sebagai perempuan cabu satu Lalu kuarak sepanjang jalan menuju ke Hekpo Ingin kulihat muka ayahmu akan ditaruh Dimana nanti ancaman ini membuat Hing Kiok menggigil ketakutan Oh iho and sangat senang melihat Hing Kiok sedemikian takut Katanya pula, perempuan hina-hina Apakah kau ingin tahu sesuatu yang menarik Tidak-tidak aku tidak mau mendengarkan seru Hing Kiok Ia tahu apa yang akan dibicarakan mertuanya itu pasti tidak enak didengar Tapi iho and lantas menjengek Huh, masakah urusan gendakmu itu pun tidak menarik bagimu Dalam hati Hing Kiok diam-diam sudah menganggap Yeui sebagai suaminya Maka segala sesuatu yang menyangkut Yeui tentu saja menarik perhatiannya Ia heran urusan apakah yang bersangkutan dengan dia Ia lantas diam dan tidak membantah Hektometer, apakah kau tahu Kekasih gendakmu itu tidak cuman kah seorang saja Ia omong kosong teriak Hing Kiok tanpa pikir sebelum lanjut ucapan Oh iho and Omong kosong jengek iho and Dengan sendirinya kau harap aku cuma omong kosong Tapi kenyataan memang begitu Tidak percaya juga harus percaya Hing Kiok menutup telinganya dan berseru Tidak aku tidak mau mendengarkan ocehan Buah iho and tidak menghiraukan dia Sambungnya lagi Apakah kau tahu apa sebabnya Tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Gendakmu bertekad ingin mengalahkan tosu ini Pembawaan Hing Kiok memang serba ingin tahu Seperti waktu kecilnya dia memaksa Yeui melongok sebuah lubang batang pohon Apakah di situ terdapat siluman atau tidak Semua ini memperlihatkan sifatnya yang sok ingin tahu Maka sekarang ia pun melepaskan telinganya dan bertanya Apa sebabnya Sebab kalau dia menang Dia dapat belajar lagi satu jurus Hanyan Piam Hoat dari tosu ini Tuturoh iho and hal ini sudah didengar Hing Kiok tadi Jadi bukan rahasia lagi baginya Melihat air muka Hing Kiok Tahulah iho and apa yang dipikirnya Dengan tertawa ia berkata pula Tapi apakah kau tahu Untuk apa dia ingin belajar jurus Hanyan Piam Hoat itu Mendadak Hing Kiok bertanya kepada Yeui to aku Kau tidak berhalangan bukan Oh iho and menjadi gusar Sekali depaki yeui ditendangnya terpental Jengetnya Hektometer Tujuh tempat Hiat sonnya ku tutup Kalau tidak dibuka Biarpun dewa juga tak dapat menolongnya Perempuan hina Jangan kau harap gak akan siuman dan bergerak dengan sendirinya Sebaiknya kau tunduk kepada perintahku Mendadak si tosu menyeletuk Ah juga belum tentu betul Asalkan mahir ciong hiat hoat Ilmu membobol tutukan Tidak sulit untuk melancarkan hiatu sendiri Kalau mampu boleh kau coba Jenget oh iho and Tosu tua diam saja Dengan bangga iho and berkata pula Tutukan orang si oh masakah dapat dilancarkan dengan begitu saja Sekalipun tokoh nomor satu seperti nikoh bangsat iteng Bila tertutup Oh lah ku juga jangan harap akan dapat membobolnya sendiri Apalagi cuma jit ken so si tosu tau ucapan oh iho and itu bukan omong besar Maklumlah Seorang ahli tiam hiat tidak berarti pasti mampu membobol hiatu sendiri Yang tertutup apalagi ilmu menutup oh iho and memang juga lain daripada yang lain Sekalipun iteng sini juga belum tentu mampu membuka hiatu sendiri yang tertutup Tiba-tiba hing kiok menghela nafas dan berkata Dia tidak ada permusuhan apapun dengan kau Hendaklah jangan kau bikin susah mereka iho and mendengus Ia pandang yeui dengan menghina Lalu berkata Bocah ini memang pandai mencinta Demi bertemu dengan kekasihnya Dia tidak sayang mengadu jiwa dengan jit can so yang termasuhur Keberaniannya sungguh mengagumkan dan harus dipuji Kekasihnya apa tanya hing kiok dengan terkesiap jelas Dia merasa cemas oleh keterangan oh iho and itu Perempuan hina dan prati ho and dengan tertawa Memangnya kau kira hanya kau saja yang bergendakan dengan dia? Huh, bisa jadi ada beberapa orang pacarnya Tidak aku tidak percaya Aku tidak percaya seru hing kiok Sejak kecil dia sudah bergaul dengan yeui dan saling mencintai Ia cukup kenal watak yeui yang alim dan tidak suka sembarangan terhadap orang perempuan Apalagi mengadakan gendakan dengan perempuan lain iho and lantas menjenek Hektometer, jadi kau tidak percaya? Biar ku katakan, perempuan itu bernama kogok ya Murid si nikoh bangsa teteng Waktu nikoh bangsa itu mengetahui muridnya bergaul dengan bocah si yeui ini Dia membawa muridnya itu ke gunung dan berkata padanya Apabila dia ingin bertemu dengan perempuan itu Maka dia harus belajar lengkap ke delapan jurus kayaan kiam hoat Sedangkan orang yang mahir ke delapan jurus kayaan kiam hoat secara lengkap itu Kecuali si nikoh bangsa sendiri hanyalah jip kenso saja Hing kiok jadi teringat kepada pertemuannya dengan yeui di hakpo dahulu Dimana dirinya telah dibikin marah oleh sikap dingin anak muda itu sehingga lari masuk ke kamar Akan tetapi dalam hati tetap sangat ingin melihatnya Maka diang diam ia mengintip pula dari balik pintu angin Dilihatnya seng ayah menyergapi yeui Dirinya sangat terkejut Selagi bermaksud menolongnya Tiba-tiba dilihatnya si kongcu cakap penyamaran anak perempuan itu melayang maju dan menyelamatkan yeui Kalau dipikirkan sekarang Ilmu silap perempuan yang menyamar sebagai kongcu itu memang tinggi sekali Sampai kedua susiok ayah juga bukan tandingannya Jangan-jangan orang itulah murid teteng sini Jangan-jangan demin ona itulah yeui rela mengorbankan jiwanya Teringat pula olehnya yeui meminta dengan sangat agar dirinya mengajarkan jurus yang seng kiam Teringat juga waktu kecilnya dirinya bermaksud mengajarkan kepada anak muda itu ilmu silap yang baru dipelajarinya dari seng ayah Tapi ditolak sekarang dirinya tidak mau mengajarkan sebaliknya Anak muda itu malah memohon belajar selisih antara kedua kejadian ini sungguh teramat besar Makin dipikir makin tidak enak perasaan hingkiok Mendadak dia mendekap kepalanya di atas batu dan menangis terseduh sedan oh ihoan tertawa Katanya, hahaha, kiranya ada waktunya kau pun berduka dan menangis Hahaha, setelah tertawa sejenak lalulah berucap pula dengan gemas Tapi waktu anakku mati kenapa tidak kau cucurkan air mati setetespun? Perempuan cabul, tindakanmu sekarang ini sama saja seperti mengakui kebenaran tuduhanku Mendadak ia menghantam punggu hingkiok, kontan nona itu menjerit dan jatuh pingsan Ihoan tepuk-tepuk tangannya, lalu berucap dengan gemas Matilah kau masih untung kau mati Kero begini si Tosu pun menggeleng kepala Katanya, kejam, sungguh kejam berbuat sekeji ini terhadap seorang perempuan lemah Bila diketahui ksatria seluruh dunia Entah hendak ditaruh di mana muka pocu ini Oh ihoan berpaling dan menjawab Apa yang kulakukan di sini, siapa di dunia ini yang tahu meski tempat ini adalah puncak gunung yang sunyi dan terpencil Ujar si Tosu tua dengan pelahan Tapi kata pepatah, bila mana ingin orang tidak tahu Kecuali diri sendiri tidak berbuat Huh, pepatah itu tidak ku percaya Ucap ihoan dengan terkekeh Yang jelas apabila ku binasakan semua orang yang berada di sini Lalu siapa lagi yang tahu mendengar ancaman ini Si Tosu ternyata tidak menjadi takut Sebaliknya berkata pula dengan pelahan Tapi Tosu tua masih ingin hidup lebih lama beberapa tahun lagi dan tidak ingin mati sekarang Mendadak air muka Oh ihoan berubah menjadi ramah tamah Ucapnya dengan mengulung senyum Padahal nama Jip Kensu termasur di seluruh dunia Orang si Oh berharap akan dapat berkawan dengan mereka Masa berani bertindak kurang hornat kepada Chiampua Untuk selanjutnya masih diharapkan Chiampua suka banyak memberi petunjuk Si Tosu tua sudah kenyal makan asam garam kehidupan Dari nada ucapan Oh ihoan itu segera ia paham apa artinya Dengan tersenyum ia bertanya Kau tidak membunuhku Ada permintaan apa ihoan tertawa cerah Jawabnya tak dapat ku katakan sebagai permintaan Hanya dalam hal ilmu silat saja ingin ku mohon petunjuk kepada Chiampua Si Tosu tua adalah seorang lelaki cemerlang Dia paling benci kepada orang yang suka putar lidah Dengan tidak sabar iatanya Kau ingin minta petunjuk apa dari ku konon titik konon Chiampua mahir sejurus hianan Chiampua Entah betul atau tidak tanya Oh ihoan dengan ragu Namun si Tosu menjawab terus terang Betul Tapi perlu ku katakan Ilmu silat lain dapat ku beri petunjuk hanya satu jurus ini saja Betapapun kau bicara tidak nanti ku ajarkan padamu Senyuman Oh ihoan seketika lenyap ucapnya Tapi orang si Oh justeru berharap Chiampua suka mengajarkan satu jurus ilmu pedang itu Tosu tua itu hanya mencibir tanpa menjawab Ihoan lantas menyambung jika Chiampua masih ingin hidup Hehehe, ku kira tiada jalan lain kecuali harus ditukar dengan jurus ilmu pedang itu Hahaha si Tosu bergelak tertawa Apakah kau hendak memeras diriku? Hendaknya kau tahu Tikah Sian bukanlah manusia yang mudah diperas Tapi kalau kaki kanan Chiampua ku bikin cacat lagi Apakah nanti masih dapat disebut Tikah Sian ucapoh ihoan dengan seram Si Tosu tetap tertawa Jawabnya jika hendak kau bacok kaki kananku Boleh silakan kau tidak mau mengajarkan jurus ilmu pedang itu Teriak ihoan Tidak, jawab si Tosu tegas Kaki kiriku sudah buntung Kalau kaki kanan juga buntung Akanku pasang pula kaki palsu supaya lengkap Dengan demikian jadi lebih sesuai dengan julukanku sebagai Tikah Sian Oh ihoan mencabut goloknya dan melangkah emaju Ancamnya, hektometer Kau kira hanya sebelah kakimu saja yang akan kutabas? Huh, tidak semurah itu Paling-paling juga selembar jiwaku ucap si Tosu dengan tak ajuh Mau mengajar atau tidak teriak ihoan dengan menyeringai Goloknya berkelebat di depan hidung si Tosu Namun Tosu itu malah mengejek Apakah kau tuli dan minta ku ulangi berapa kali sudah ku katakan Ilmu pedangku tidak nanti kuajarkan kepada manusia yang tidak berbudi Seumpama betul orang si Oh adalah manusia tak berbudi Juga harus kau ajarkan ilmu pedangmu padaku kata ihoan Hahaha, kau punya muka atau tidak Eiji si Tosu sambil tertawa Dalam hal apa aku tidak punya muka Tidak tahu malu Jawab ihoan asalkan hai yang tiam hoat adalah milik keluarga Oh Dengan kira bagaimanapun harus ku bikin kau mengajarkan sejurus ilmu pedangmu itu Huh, sungguh tidak tahu malu Jengek si Tosu Selamanya belum pernah terdengar bahwa keluarga Oh dan Pepo Mahir memainkan ilmu pedang Kalau mau membual hendaknya yang masuk akal dan tahu batas Ihoan menghela nafas panjang Mendadak ia duduk di depan si Tosu dan berkata Hayan kiam hoat semula sebenarnya bernama hayan cu hoat Tentu saja Tukas si Tosu jika diakui sebagai ilmu kepunyaan keluarga Oh Tentu saja kiam hoat harus berubah menjadi cu hoat Kasatu au tidak bukankah gigi para ksatria di dunia ini akan copot saking gelinya bila mendengar bualanmu ini Namun Oh ihoan tidak menghiraukan sindiran si Tosu Ia menyambung lagi Siapakah di dunia sekarang ini yang mengetahui bahwa hayan kiam hoat aslinya adalah hayan tohoat keluarga Oh kami Wah, bualan yang semakin mendekati akal Jengek si Tosu Dan siapa lagi yang tahu bahwa pada ratusan tahun yang lalu Tokoh nomor satu di dunia ini adalah orang keluarga Oh kami mendadak air muka si Tosu berubah menjadi serius Ia tanya Oh itu itu apamu moyangku jawab ihoan dengan gegetun Oh si Tosu bersuara kejut Wah, tampaknya obrolanmu tambah mendekati kebenaran Dahulu kakek moyangku itu termasbur di dunia Tatkala mana si Nikoh Bangsat Iteng itu baru seorang genduk cilik ingusan Entah mengapa moyang telah jatuh cinta padanya Padahal usia moyang sedikitnya 2-30 tahun lebih tua Betapapun keduanya tidak setimpal ihoan berhenti sejenak agaiknya sedang menimbang Bagaimana dia baru bercerita supaya suatu kisah cinta ganjil yang jarang diketahui oleh dunia Kangho dapat diuraikannya dengan jelas Kini si Tosu tidak menimbrung lagi, dia mendengarkan dengan cermat Maka ihoan melanjutkan ceritanya, cinta kakek kepadanya sangat mendalam Tapi sebaliknya sedikitpun dia tidak cinta kepada kakek namun lahirnya tidak memperlihatkan apa-apa Jelas hal ini disebabkan dia mengetahui kakek mempunyai 8 jilid cuboh Kitab Pelajaran Ilmu Golok Dari kedelapan cuboh inilah ilmu golok kakek moyang kami menciptakan nama Hayan Tzu Hoat Dengan kedelapan jurus ilmu golok ini kakek malang melintang di dunia Kangho tanpa tandingan Dengan sendirinya beliau sangat sayang terhadap kedelapan jilid kitab pusakanya dan tidak sembarangan diperlihatkan kepada siapapun Sebelum menjadi nikoh, iteng aslinya bernama Tio Giyoktin Dia pura-pura cinta kepada kakek sehingga kakek lupa daratan, lupa istri dan meninggalkan anak di rumah Sepanjang hari hanya mendampingi dia, agaknya pada waktu mudanya Tio Giyoktin pasti sangat cantik dan molek Ucap si Tosu dengan gegetun sudah tentu cantik molek cuma sayang, hatinya justru berbisa Kata ihoan dan kakek justru dicelakai oleh kekerjiannya Pada waktu kakek sudah lengket dengan dia, pada saat itulah dia minta kakek mengajarkan hayan Tuhoat padanya Dengan sendirinya kakek menyatakan Tuhoat itu tidak dapat diajarkan kepadanya Maka dia lantas meninggalkan kakek, karena kakek sudah tergila-gila padanya dan tidak dapat berpisah lagi dengan dia Kakek terus mencarinya dan akhirnya bertemu serta minta hubungan mereka diperbaiki pula Tapi Tio Giyoktin mengajukan syarat yakni, Tuhoat harus diajarkan padanya Kalau tidak putus hubungan berulang kakek menjelaskan bahwa Tuhoat tidak mungkin diajarkan padanya Tapi Tio Giyoktin tidak percaya dan tetap ngotot dengan syaratnya Kakek tanya kakek bagaimana baru, dia mau percaya Tio Giyoktin menuang secawan arak berbisa Katanya apabila benar kakek mencintanya dengan hati murni, maka arak berbisa itu supaya diminumnya Waktu itu lewekang kakek sudah tidak ada taranya, arak berbisa umumnya tidak mungkin dapat meracuni beliau Maka tanpa sanksi segera ia tenggak habis arak itu Tak diketahuinya hati Tio Giyoktin itu memang keji sekali Rupanya dia merasa tiada gunanya lagi memohon secara halus Maka timbul pikiran jahatnya akan meracuni mati kakek Benarlah sehabis minum arak berbisa itu, tidak lama kemudian kakek jatuh pingsan Kiranya arak itu telah diberi racun nomor satu di dunia ini Yaitu racun yang terbuat dan Kim Kiokhoa, seruni emas Betapapun kuat tenaga dalam kakek tetap tidak mampu menahan racun jahat Kim Kiokhoa sama sekali kakek tidak menduga hati Tio Giyoktin sedemikian keji Maka arak racun itu pun telah meruntuhkan nama keluarga Setelah kakek pingsan, Tio Giyoktin menggeledah badan kakek dan menemukan kedelapan jilid kitab pusaka ilmu golok Tidak kepalang girang Tio Giyoktin, ia sangka kakek sudah mati Tanpa menghiraukan jenazahnya, pada waktu mau pergi dia malah menambahkan sekali tusukan pedangnya pada dada kakek Padahal kakek tidak mati seketika, tusukan pedang Tio Giyoktin sebelum pergi itu malah menyadarkan kakek yang pingsan itu Dan juga menyadarkan pikirannya, baru diketahui kakek bahwa Tio Giyoktin sama sekali tidak cinta padanya Kakek lantas teringat kepada istri tercinta yang masih menunggu di rumah Dengan sekuat tenaga beliau berusaha pulang dan menceritakan apa yang terjadi kepada nenek Kawatir ilmu golok keluarga akan putus turunan Kakek bermaksud menulis ilmu golok yang masih dapat diapalkannya itu Tapi baru satu jilid ditulisnya, karena luka tusukan di dada itu terlalu parah Beliau tidak tahan dan mengembuskan napas terakhir Satu jilid kitab ilmu golok itu ditulis kakek dalam keadaan lemah Dengan sendirinya ada beberapa bagian kurang sempurna Ada lima orang pamanku telah berusaha mempelajarinya dan menciptakannya menjadi satu jurus Dan dicampurkan dalam Toan Buntu Pantas Toan Buntu juga disebut Ngo H.O.U Toan Buntu Tukasi Tosu, kiranya intinya terletak pada lima gerakan yang diciptakan Ngo H.O.U Lima harimau, maksudnya lima jagoan Itu, tentunya kelima gerakan ini sangat lihai Sampai jumpa di video selanjutnya